Selamat malam saudara saudari dalam Kristus Yesus, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Banyak pasangan bercerai, salah satunya karena kurangnya penampunan. Kata-kata kasar menembus sampai ke hati, sehingga pribadi yang terluka sulit untuk memaafkan. Banyak keluarga juga mengalami keretakan relasi karena orang tua dan anak atau antar saudara sulit untuk saling memaafkan kesalahan. Banyak kolega dalam pekerjaan juga terpisahkan karena pengampunan sulit diberikan. Alkitab menyatakan bahwa pengampunan sejati diberikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan, Yesus memberikan pengampunan tanpa batas kepada kita yang banyak menanggung dosa. Bacaan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersikap sabar dan suka mengampuni seorang terhadap yang lain. Sebuah kalimat bijak berkata, pengampunan seperti mawar yang memancarkan keharuman bagi orang yang menginjaknya. Yesus telah memberi teladan yang sempurna dalam hal ini. Dia rela memberikan dirinya disalipkan dan dihina, namun dia memancarkan keharuman yang menuntun kita kepada keselamatan kekal. Inilah prinsip yang Yesus ajarkan. Dan sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbarui hingga serupa dengan dia, kita perlu mengedepankan pengampunan. Bahkan jika kita tak berada dalam posisi salah sekalipun. Mari kita mempraktikan pengampunan dalam hidup kita. Mengampuni seperti Tuhan Yesus, mengampuni orang yang bahkan menurut ukuran dunia tidak pantas diampuni. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila ingin seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Tuhan, kami memohon kepadamu untuk memberikan kami kelembutan hati dan sikap yang terbuka dalam hubungan kami. Bantulah kami untuk mengatasi kepahitan, ketidaksepahaman, dan ketidaksetujuan dengan kasih dan pengertian. Berikanlah kami kemampuan untuk saling mendengarkan, memahami, dan saling memperbaiki hubungan yang retak. Ya Allah, kami juga memohon agar engkau memberkati dan melindungi keluarga kami. Berilah kami kekuatan untuk saling mendukung, mencintai, dan menghormati satu sama yang lain. Bantulah kami untuk mengatasi perbedaan pendapat dan konflik dengan damai dan kesediaan untuk memaafkan. Jadikanlah rumah kami tempat kedamaian dan kebahagiaan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang engkau berikan kepada kami. Engkau adalah Allah yang murah hati dan baik. Kami bersyukur atas karuniamu yang tak terhingga. Bantulah kami untuk hidup dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur. Menghargai setiap anugerah yang kau berikan kepada kami. Pada saat kami berbaring untuk tidur malam ini, berikanlah istirahat yang nyenyak, jaga dan pelihara lah kami dalam keamananmu, serta bangunkan kami dengan rasa syukur atas kebaikanmu. Dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami untuk saling bersabar, mengasihi, dan memaafkan. Kami berdoa. Amin. Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintamu dan ku lakukan. Engkau tahu, Ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintamu dan ku lakukan. Engkau tahu, Ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.